Halo Sobat Bolamania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai, masalah utama dibalik hancurnya Persib saat ini. Persib Bandung menelang kekalahan dari Persib ke diri pada pekan ke-29 Liga 1 2022-2023. Kekalahan itu menjadi kekalahan kedua beruntun usai kalah dari Barito Putra. Praktis peluang Maung Bandung meraih gelar juara Liga tertutup karena tak mampu memangkas jarak dengan PSM Makassar yang kokoh bercokol di puncak klasemen. Lantas apa yang membuat permainan squad Asuhan Luis Mia tak seperti sebelumnya? Legenda Persib Bandung, Yudi Guntara mengatakan Mark Klok CS mengalami masalah pada mental bertanding. Permainan Persib itu tidak jelek sebetulnya, tapi saya menilai masalahnya lebih kepada mental. Mental bertanding mereka menurun semua, ujar Yudi saat dihubungi detik jabar, Jumat, 10 Maret 2023. Yudi menyebut pada putaran pertama Persib mampu mengalahkan Barito dengan skor telak 5-2, namun kalah di laga pada putaran kedua. Pun melawan Persib, Persib mampu menaklukkan Persib di putaran pertama dengan skor 1-0. Kenapa saya bilang mental? Jadi kalau dilihat ada saat lawan Barito di putaran pertama kan kita menang 5-2, lawan Persib ke diri 1-0. Tetapi di putaran kedua kalah oleh tim yang dikalahkan di putaran pertama. Secara permainan kan tidak masalah artinya, tapi mental, kata Yudi. Mental pemain yang ngerosot berdampak pada permainan di lapangan. Permainan tidak terstruktur seolah-olah minim strategi. Komunikasi antar sektor tidak terjalin sehingga rawan terjadi kesalahan berujung gol lawan. Terbukti salah koordinasi di permainan kemarin. Penjaga gawang out of position, di depan, penyerang, tidak ada kerja sama tim menurut saya. Beckham kehilangan ciri khas permainan elegannya, semuanya emosi saat main. Beda dengan Persib, mereka kemarin mainnya enjoy, tutur Yudi. Mental pemain juga dipengaruhi selisih poin dengan PSM Makassar yang cukup banyak. Belum lagi laga melawan Persija Jakarta yang diundur turut memberi dampak meskipun tak signifikan. Ada juga pengaruh dari laga lawan Persija ditunda. Memang laga diundur ini jadi memutus momentum Persib, ditambah PSM menang terus. Makanya mental pemain terganggu, kata Yudi. Yudi berharap Luis Mia mampu segera memulihkan mental para pemainnya agar kembali ke performa sebelumnya demi menjaga jarak dengan PSM meskipun cukup jauh. PR Luis Mia hanya mengembalikan mental. Kan 15 kali pertandingan gak kalah, nah di pertandingan ke-16 balu kalah. Banyak yang tanya ke saya, Persib gimana ke depannya? Saya bilang Persib sudah tangguh. Tinggal menjaga konsistensi mental dan pemain saja sebetulnya, ucap Yudi. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.